Saudara demi menunjang pekerjaan prajurit TNI, Wakil Menteri PUPR akan membangun rusuh nawah dan fasilitas air bersih bagi prajurit TNI di Korem 181 Praja Viratama, Kota Sorong, Papua Barat. Dalam kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat, Wakil Menteri PUPR mengunjungi Makorem 181 Praja Viratama dan melihat secara langsung satuan prajurit dan lokasi sumber mata air yang nantinya akan dibangun sarana air bersih di Korem 181 Praja Viratama. Wakil Menteri PUPR Jom Wempi Wetipo mengatakan perlu adanya perhatian khusus bagi prajurit Korem 181 Praja Viratama Sorong yang sudah menjaga keutuhan NKRI terlebih menjaga kesatuan dan persatuan di Papua. Wamen juga meminta balai sungai untuk meninjau lokasi sumber air untuk segera diperbaiki sehingga prajurit tidak lagi mengalami kesulitan air bersih. Kunjungannya ini ditutup dengan penyerahan berkas pembangunan rusuh nawah dan fasilitas air bersih dari Komandan Korem kepada Wakil Menteri PUPR. Tadi kita lihat memang kondisi sangat memprihatinkan ini rumah ex-Belanda ya yang mereka gunakan sampai dengan hari ini dan saya pikir negara wajib untuk membantu prajurit ini apalagi mereka ini adalah garda terdepan untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia saya kira untuk kita wajib untuk membangun. Sementara Dandrem 181 Praja Viratama Sorong mengatakan kurang lebih ada 300 personil yang tinggal dalam kondisi rumah yang merupakan peninggalan Belanda. Dan hal ini dapat langsung dilihat oleh Wakil Menteri PUPR kehidupan prajurit saat ini. Yang kondisi peninggalan Belanda, karena apapun ya kita terima dengan masing-masing prajurit melakukan perbaikan sendiri dengan dia sendiri tentunya, daripada dia kontrak di luar. Karena kalau kontrak di luar 1 juta setengah, 2 juta rata-rata. Di salah-salah kunjungannya, Wakil Menteri PUPR juga memantau kondisi lapangan tembak dan fasilitas yang belum memadai di kawasan lapangan tembak Korem 181 Praja Viratama.